PELATIH TIMNAS U-17 INDONESIA Pelatih Timnas U-17 Indonesia, Bima Sakti bakal memberi kejutan di pertandingan melawan Panama pada Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Timnas U-17 Indonesia akan melanjutkan perjuangan di Piala Dunia U-2-7-2023, Panama kali ini bakal jadi lawan skuad Garuda Asia. Berbekal hasil imbang melawan Ecuador, Bima Sakti mengaku timnya memiliki modal yang sangat berharga untuk laga kedua. Tak hanya itu, tenaga baru juga akan disertakan dalam pertandingan nanti, sosok yang sudah ditunggu-tunggu fan sepak bola Indonesia. Sempat absen di laga melawan Ecuador karena menderita diare selama dua hari, kini sosoknya sudah sembuh dari kondisi tersebut. Alhamdulillah kondisi pemain semuanya dalam kondisi sehat kemudian Amar juga sudah berlatih 100% kemarin, ucap Bima Sakti kepada awak media termasuk bolasport.com. Dan hari ini juga kita bisa lihat sama-sama dia sudah ikut bergabung dengan teman-teman lainnya, imbuhnya. Ya, sosok yang dimaksud adalah Amar BR Kick. Masyarakat tanah air sudah tak sabar menanti performa pemain yang lahir dan besar di Jerman itu. Kemampuannya teruji ketika timnas U17 Indonesia menjalani pemusatan latihan di Jerman beberapa waktu yang lalu. Lantas apakah Amar BR Kick bakal menjadi starter di laga melawan Panama? Bima Sakti ingin memberi kejutan untuk laga tersebut. Memang kondisinya memang sudah dua hari tidak latihan tapi dia memiliki atitud semangat dan antusias dalam bermain. Imbuhnya. Hal ini tentu membuat fan semakin penasaran dan menerka kapan Amar akan dimainkan, akankah sebagai starter atau pengganti. Meski begitu, Bima Sakti tak segan memberi sedikit bocoran starter untuk pertandingan besok melawan Panama. Di mana ia tak mau banyak melakukan perubahan dan rotasi pemain, Bima Sakti ingin menerapkan filosofi Doncheng The Winning Team. Hasil melawan Panama akan sangat berpengaruh pada langkah skuad Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023. Sementara Ecuador dan Maroko yang akan saling gilas di pertandingan lainnya. Kemenangan atas Panama di laga pertama tentu membuat Maroko semakin percaya diri, meski yang dihadapi selevel Ecuador. Terima kasih telah menonton!